Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel MikroTik Indonesia kali ini kita akan membahas lagi mengenai fitur User Manager dan nantinya kita akan mencoba untuk kombinasikan dengan service DHCP Server seperti apa kelanjutan videonya, simak terus di channel MikroTik Indonesia dan apabila belum subscribe silahkan klik tombol subscribe kemudian juga klik tombol lonceng supaya nanti bisa mendapatkan update video terbaru dari kami seperti video sebelumnya untuk pembahasan User Manager ini seringkali kita kombinasikan atau kita sinkronisasi dengan fitur hotspot di MikroTik untuk kali ini kita akan mencoba bahwa untuk User Manager itu bisa kita kombinasikan dengan service atau fitur yang lain salah satu contohnya ini nanti kita akan mencoba untuk menggunakan service DHCP Server jadi nanti fitur User Manager ini kita akan setting dan juga DHCP Server ini nanti akan mengambil informasi alamat IP dan juga informasi MAC Address itu dari database User Manager seperti apa contoh konfigurasinya? selanjutnya langsung saja kita akan mencoba konfigurasinya disini sudah ada router yang saya persiapkan dan ini nanti skenario nya adalah laptop saya yang akan tersambung di router ini dan nanti disini akan diaktifkan DHCP Server dan kemudian informasi atau alokasi IP itu nanti akan diberikan langsung dari Service User Manager pertama-tama kita akan coba setting dulu untuk router yang di atas meja ini kemudian kita pilih remote disini kondisinya adalah router ini sudah tersetting basic configuration jadi untuk laptop dan router ini sudah saling terkoneksi atau istilahnya untuk internet dari router itu sudah terkoneksi dan sudah tersambung dan kemudian untuk IP Address disini juga sudah disetting untuk IP untuk internet dan juga IP untuk laptop atau jaringan lokal kemudian disini kita akan aktifkan DHCP Server DHCP Server di ether2 yang mengarah ke laptop kemudian bagaimana caranya mengkombinasikan fitur DHCP ini dengan User Manager maka setelah selesai atau terbentuk Service nya ini maka kita klik dua kali kemudian di bawah ini ada parameter Use Radius ini secara default ini terkoneksi terkoneksi ke opsi No dan untuk mengaktifkan kita tinggal setting Yes kemudian Apply atau OK selanjutnya kita juga akan setting di menu Radius kita akan setting di sini supaya Router ini bisa komunikasi dengan perangkat User Manager kita klik tombol plus di menu Radius ini selanjutnya kita pilih untuk servicenya yaitu DHCP dan untuk address disini kita isikan IP address dari DHCP Server yang ada di jaringan misalnya disini contohnya 192.168.76.235 kemudian jangan lupa untuk Secret-nya kita isi juga disini kalau sudah kita klik Apply jadi disini sekali lagi untuk DHCP setelah kita buat DHCP seperti ini kita edit lagi untuk service DHCP Server-nya dan kita aktifkan User Radius-nya ke opsi Yes kemudian selanjutnya kita juga setting di menu Radius kita tambahkan Rule disini kita aktifkan Service DHCP untuk komunikasi dengan Radius Server atau User Manager-nya jangan lupa untuk tulis IP address dari User Manager-nya itu berapa dan juga Secret-nya untuk setting di Router-nya itu cukup sampai langkah itu kemudian selanjutnya kita akan setting di sisi User Manager-nya kita akan remote via Web Browser disini kemudian kita tambahkan untuk Router yang akan kita manage dengan User Manager-nya kita tambahkan baru untuk Add New misalnya disini Router1 namanya dan untuk IP address disini kita bisa lihat di Router-nya sekali lagi di menu IP address dan kita masukkan IP yang ada di Router yang mengarah ke jaringan disini contohnya 192.168.7397 kita masukkan di User Manager-nya kita pastikan yang sama dan juga Share Secret-nya kita harus isikan sesuai dengan yang kita setting di Router-nya tadi kita bisa cek sekali lagi untuk setting Secret-nya disini kita isikan sesuai yang ada di Router-nya selanjutnya disini kita klik Add selanjutnya disini kita akan menambahkan satu akun baru yang digunakan untuk memberikan informasi supaya nanti laptop ini bisa mengambil IP dari User Manager-nya caranya adalah di User Manager-nya kita masukkan di menu Users kemudian kita klik Add kemudian kita tambahkan satu akun baru disini untuk parameter yang perlu disetting disini adalah yang pertama adalah Username kalau Username disini kita isikan yaitu MAC Address dari laptop-nya ini kita cek dulu untuk MAC Address-nya dan disini kita copy kemudian paste di parameter Username disini dan selanjutnya untuk IP Address ini kita bisa setting di Constraints kita isikan IP yang akan diberikan ke laptop-nya ini kemudian kita klik Add dulu untuk akunnya disini klik tombol Add nanti akan ditambahkan di List Users disini selanjutnya supaya bisa memberikan alokasi IP Address ke laptop ini kita juga bisa atau kita harus setting dulu untuk di Profile kita tambahkan Profile baru disini katakanlah namanya adalah DHCP laptop-nya 1 klik tombol Add kemudian kita bisa tambahkan juga disini Limitation Limitation disini kita bisa tambahkan untuk laptop ini ketika dia mendapatkan alokasi IP nantinya juga akan otomatis diberikan limitasi Bandwidth-nya jadi otomatis di Q itu akan ditambahkan limitasi-nya disini seperti biasa kita klik tombol Add di Limitation kemudian New misalnya disini kita kasih nama laptop 1 dan untuk limitasi-nya kita pakai Rate Limit ini kita kasih kecepatan atau Speed misalnya Rx dan Px nya juga sama Rx dan Rx nya juga sama Rx 12k kemudian kita klik Add dan di Profile kita arahkan untuk menggunakan limitasi yang sudah kita buat tadi kemudian klik Add New Limitation kemudian klik Limitasi kemudian klik Add Profile ini nanti kita gunakan di akun yang sudah kita buat di User tadi jadi kita kembali ke menu Users kemudian untuk akun yang sudah kita buat tadi kita edit dan di aktual Profile di bawah ini ada aktual Profile kita pilih Profile yang sudah kita buat kemudian klik tombol Plus kemudian Save sampai sini langkah-langkahnya untuk setting User Manager kemudian apakah bisa berjalan untuk konfigurasinya ini kita akan tes disini kita akan tes untuk laptop nya ini kita gunakan settingan DHCP untuk IP nya kita pilih DHCP kemudian kita cek apakah mendapatkan IP yang sesuai dengan yang kita setting di UserMan tadi disini kita lihat untuk IP yang didapatkan laptop laptop itu adalah 192.168.2.69 jadi sudah sesuai dengan yang kita setting di akun UserMan tadi dan selanjutnya kita juga bisa cek pada Winbox di Winbox kita bisa cek kemudian kita remote Router Router yang ada disini di atas meja ini kita cek pada Tab Leases disini akan muncul satu informasi atau satu list baru untuk di Leases ini kalau kita lihat di Leases terdaftar MAC Address dari Laptop nya ini dan juga IP yang sudah kita setting di UserMan yaitu 2.69 atau IP yang didapatkan laptop ini dari UserManager dan kalau kita cek juga untuk flag nya disini ada perbedaan dengan alokasi DHCP yang langsung diberikan oleh Router disini ada flag nya ada tambahan R nya jadi DR dan R disini karena disini Radius berarti ini mengindikasikan bahwa informasi atau IP disini didapatkan dari RadioServer yaitu UserManager kemudian berarti langkah-langkah konfigurasi DHCP Server yang kita kombinasikan dengan fitur atau Service UserManager dan disini untuk fungsinya ini kurang lebih sama dengan kalau kita menambahkan static leases jadi kita setting manual dulu, kita list dulu, kita daftarkan MAC Address dari perangkat-perangkat laptop yang akan kita berikan alokasi IP kita list di UserManager nya dan mungkin fungsi di lapangan atau di jaringan itu mungkin kita bisa istilahnya itu sentralisasi untuk alokasi IP secara terpusat jadi manajemennya itu ada di satu perangkat yaitu di UserManager kalau misalnya di jaringan itu kita punya beberapa router utama di tiap ruangan atau di tiap divisi misalnya dan disitu untuk alokasi IP itu kita setting terpusat di satu perangkat jadi kita bisa manfaatkan UserManager ini dan langkah-langkahnya seperti yang sudah kita coba oke teman-teman, demikian tadi konfigurasi UserManager dengan DHCP Server dan apabila ada pertanyaan mengenai video ini bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti bisa mendapatkan update video terbaru dari kami dan jangan lupa untuk like video ini dan juga share supaya lebih bermanfaat lagi dan sampai ketemu di video tutorial MikroTik Indonesia selanjutnya sub indo by broth3rmax